PEMBICARA 1 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 Semoga lemah kuasa mengasihani kita, mengabuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Terima kasih telah menonton! 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 mati namanya hari Allah. Kalau kita kuburan, pengkuburan itu, jadi orang waria itu, orang Eropa itu, jika sana saudara kita meninggal dunia, itu jenazah itu, kalau kita di sini itu, dari rumah sakit kita bawa ke rumah dupa. Betul itu? Rumah dupa. Taruh dalam beti, kita bersihkan, mandikan untuk jenazah dan kita taruh beti untuk orang datang melayang untuk berdorong. Di sana, tidak ada yang seperti begitu. Jadi ketika, sudah salah satu orang keluarga meninggal, entah di mana saja, di rumah atau celan-celan, langsung bawa ke kamar jenazah, istilahnya di sana itu freezer, kulkas. Jadi jenazah itu dimasukkan dalam lemari es, dan dikeluarkan, tunggu pada saat keluarga sudah lunasi iuran pemakaman, kalau dia katolik, sudah hubungi pastor untuk ibadah pemakaman. Jadi selagi belum bayar iuran ini, itu jenazah masih tetap di dalam kamar freezer. Nasahnya itu, setelah semua iuran selesai, nanti biasanya kalau kita bisa di rumah, itu ada peti di tengah-tengah kita. Di sana tidak ada. Boleh misa, misa arwah, tetapi jenazahnya ada di mana? Jenazahnya ada di kuburan. Jadi setiap kuburan di orang-orang Umbaraya itu, negara Umbaraya itu, di setiap kuburan di tengah-tengah ada satu kapela kecil. Nah jenazahnya itu taruh di situ. Jadi kita, misalnya, kuburan ada di ESP Redenu sana, kita bisa dulu di sini, baru kita pergi ke kuburan. Sampai di sana, ada ibadat. Kita boleh memberikan penguang mata, tapi tidak boleh sentuh. Jadi setiap kali masuk kapela di kuburan itu, format di depan peti, lalu siram dan mengarah mereka. Setelah selesai, lalu ibarat. Ibarat penguburan. Setelah ibarat penguburan, jadi mereka itu ada dua jenis penguburan. Ada yang berupa peti, lalu ada yang berupa abu, kremasi. Jadi begitu. Setelah penguburan, saya suka kita di sini. Setelah kubur itu, kita masih duduk di atau berdiri di sekitar pemakaman untuk bakar lilin dan bergortak, tabur bunga atau bergortak. Mereka di sana. Setelah berkat penutup, setelah itu, satu, dua, satu, 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 mereka berjalan pelan-pelan. Tinggalkan itu pemakaman. Nanti baru itu petugas pemakaman yang urus itu. Mereka semen, atau pasang pasang. Kita di sini masih ratu sampai di hari ketiga untuk berkat salib. Mereka sangat akan menantang salib. Petugas penguburan yang urus semua dan selesai, finis. Di saat itu menarik karena mereka itu punya kesadaran. Jadi kan hidup sudah maju, negara maju. Negara maju. Jadi tidak penting lain namanya Tuhan Allah. Jadi penting lain Tuhan Allah. Jain, banyak orang yang baru sadar bahwa penting Tuhan Allah. Ketika mereka yang dewasa muda, waktu istilah kuliah-kuliah itu mereka sadar, oh selama ini saya sudah tersesat. Mulai sadar. Mulai sadar bahwa sepertinya Tuhan Allah. Krisis identitas, itu baru mereka cari Tuhan Allah. Masih ABG, remaja, masih bura-bura di diskotip, masih bura-bura minta maaf dengan free sex ya. Masih bura-bura. Tapi mulai kerja, mereka, mereka mulai sadar. Wah, saya sudah tersesat. Di jalan yang gelap. Mereka mereka cari Tuhan Allah. Ini buku anak muda. Untuk orang tua, mereka kalau sudah pensiun, sudah menikmati mereka punya masa pensiunan. Mereka sadar. Setelah saya mati, bisa buat apa yang terjadi dengan saya. Di ada dua sesi kesadaran. Kesadaran pertama, krisis identitas para dewasa awal. Yang kedua, untuk orang tua yang sudah pensiun. Jadi banyak orang masuk gereja, orang tua itu, jangan pikir tanah mereka beriman sekali. Tidak. Tidak semua dari mereka. Ada yang beriman sekali. Tapi kebanyakan mereka baru sadar bahwa setelah saya pensiun, saya mati, akan terjadi pada saya. Jadi baru sadar kemudian. Jadi kalau melihat di TV-TV, atau di film, banyak orang tua yang masuk bisa tukaran begitu. Sudah pensiun, mau buat apa lagi? Sudah nikmati uang, hasil pensiun, mau buat apa lagi? Tidak kerja, mau buat apa lagi? Harus pikir masa depan. Nanti meninggal, mau buat apa lagi. Jadi mereka pikir di, pikir di itu, mereka punya kehidupan selama. Jadi kita kembali ke topik. Jadi mengenai kehidupan kakak itu, mereka percaya, hanya masalah penghayat itu berbeda dengan yang kita semua. Saya cerita sesering, mereka yang bisa pengenalkan diri, disetapkan di sana bahwa, kalian punya kuburan itu ada yang bisa kita rumah. Mereka keadaan. Karena mereka itu kalau meninggal, itu wajib di kuburan katolik. Atau kuburan umum. Di kuburan. Tidak ada di halaman umum. 100-200 tahun yang lalu mereka bilang ada. Tapi semenjak aturan dari pemerintah dilarang, maka semenjaknya tidak berbeda. Jadi mereka kaget di kuburan. Mereka punya kuburan di sebelah umum. Mereka kaget. Saudara-saudara pun terkasih, ini sering singkat saja sebagai suatu informasi dan pembelajaran untuk kita bahwa, kita tidak pernah lepas dengan mereka yang telah berpulang. Saya bisa istilahkan mereka yang telah berpulang sama seperti begini. Kita jalan kaki di kota Atamuwa. Kita jalan kaki dari sini. Mereka yang sudah meninggal, sudah jalan kaki dari dahulu, dan tunggu kita di Pasar Baru. Kita pelan-pelan jalan. Kita semua akan meninggal. Itu sudah pasti. Kita semua akan meninggal. Cepat atau lambat, kita semua akan kembali bertemu dengan mereka yang sudah berpulang. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu, biasanya seluruh saat kita akan, aturan kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu. Tetapi yang sama terkankan di sini bahwa dalam bacaan-bacaan suci ini, ada satu kekuatan yang menarik. Kalau kita dengar seksama dalam bacaan pertama dan kedua dan bacaan Injil, ada satu kekuatan bahwa kita punya harapan. surat maka akhir dari itu punya harapan bahwa ada kebangkitan. Ada harapan. yang kedua, kalau kita perhatikan, setiap kali kita dengar bacaan Injil, Tuhan Yesus buat apa saja, mujizat apa saja, sembuhkan orang. Usir roh jalan dari orang. Itu, mujizat membangkitkan lasa roh jalan itu. Ada satu usir penting yang Yesus tekankan di situ. Kita semua tahu, pasti kita telah mengatakan, apa itu usir penting? Iman. Sekali lagi, iman, kepercayaan. Itu penting sekali, usir penting. Kita boleh masuk ke Nisa hari ini, banyak intensi di atas altar ini, kita mendoakan mereka. Katanya, jika tidak ada iman, percuma saja. Ini kata-katanya sebatas kata-kata. Ini ampum, hanya sebatas ampum. Jika kita tidak punya iman, bahwa Tuhan Allah akan mengantar mereka ke peristirahatan. Kal, bersama para kudus, jika tidak ada iman ini, maka sia-sia dua-dua kita hari ini. Usir penting dalam Yesus pengajarannya bahwa harus percaya, harus beriman. Jadi hari ini, Sampai menegangkan kita bahwa kita harus beriman. Di setiap kali Yesus punya tindakan itu, itu ada usir iman. Mau bangkitkan orang, Marta dan Maria percaya, beriman. Mau mengusir roh jalan itu. Orang tua dari anak-anak yang diusir orang-orang roh jalan itu, percaya pada Yesus. Masa bukan orang. Orang percaya. Jadi iman sangat penting. Kita boleh berlihat-lihat waktu bakar gilin di kuburan tersebut. Di waktu merentak, tidak ada namanya iman, percuma saja. Di hari ini, Sampai menegangkan kita semua, kita harus percaya. Kita tiap hari minggu berdoa mempercaya. Akan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Setiap hari minggu, setiap kali bisa kita berdoa ini. Tapi kita hanya berdoa sebagai suatu rutinitas. Tapi kita percaya bahwa pada kehidupan kekal, itu percuma saja. Jadi hari ini, kita disarankan oleh bacaan-bacaan bahwa ada harapan. Yesus telah berjalan, dia telah menyiapkan apa untuk kita. Itu harapan yang kuat. Dan kita yang masih berjuang di bumi ini, harus mempunyai iman yang kuat. Saudara-saudara pun terkasih. Pada hari ini, perayaan hari ini tidak dikhususkan saja untuk mereka yang tak berpulang. Tetapi sadar atau tanpa sadar, perayaan hari ini untuk kita juga. Terus saya akan tekan kenamannya iman. Setiap orang yang datang ke sini, suatu saat kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu oleh Tuhan Allah yang mengetahukan. Dia yang punya kehidupan dan kematian. Tetapi yang bisa kita buat selama kita berada di dunia adalah meneguhkan dan memuatkan iman kita. Jadi dalam perayaan hari ini, kita berdoa. Setelah misalnya tidak perlu pulang-pulang rumah, mari kita duduk tanah-tanah dalam gereja. Kita tanya pada Tuhan Allah. Tuhan Allah minta maaf, iman sampai di sini. Jika iman saya kelemah, tolong Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita tidak harapan bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan kita. Membawa kita kehidupan kekal. Membawa saudara-saudara kita kehidupan kekal. Percuma saja. Jadi setelah misalnya pulang-pulang rumah di gereja. Tanya dalam diri kita, iman kita sudah sampai di mana. Iman kebangkitan barat itu sudah sampai di mana. Iman akan kehidupan kekal itu sudah sampai di mana. Jadi saya mengajak kita semua untuk berdoa dan bertanya pada diri. Sejauh mana iman kita telah berada. Dan mohon Rauh dari Tuhan untuk menemukan dan menguatkan iman kepada saya kita. Amin. Terima kasih. 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 Semuanya dikira-kira-kira yang berlaku bersama-kira, setelah sungai-kira itu. Ya Allah, berkenankanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia, dikira-kira alat kemuliaan bersama putramu, yang mempersatukan kami dengan dirinya, dalam sakramen cinta kasih nyahit agung ini. Sebab dia adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Ku dan bersama-Ku, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surat-Ku dan bersama-Ku, marilah bersyukur kepada Tuhan malah kita. Surat-Ku dan bersama-Ku dan bersama-Ku dan bersama-Ku. Tuhan kami. Dalam dia terdebitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka, karena kematian yang tak terhindarkan, dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman bekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgah sana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surga, kami melakukan madang kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan Untuk menanggung sengsara Dengan rela Dia mengambil roti Dan sambil mucar syukur Dia mengecah-mecahkan Lalu memberikan kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan makanlah entamu semua Inilah tubuhku Yang diserahkan bagimu Demikian pula Sesudah berjamuan Dia mengambil biala Sekali lagi dia mengucap syukur Keparamu Memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah Dan minumlah Kamu semua Inilah piala daraku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpangkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini Sebagai kenangan agandamu Terimalah Terimalah Komunan dosa Terimalah Terima kasih. 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 Terima kasih.